Intro Jumpa lagi dengan channel ilmu pengetahuan sosial Kali ini kita akan membahas mengenai pembabakan sejarah perkembangan bumi secara geologis Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video ilmu pengetahuan lainnya Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi telah memakan waktu yang sangat lama Proses perkembangan bumi terbagi menjadi beberapa fase atau zaman Fase pertama adalah zaman Archaicum yang merupakan zaman tertua Zaman ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu Pada fase ini kulit bumi masih sangat panas Dengan demikian diperkirakan belum ada kehidupan di bumi pada saat itu Fase kedua adalah saman Palauzoikum Saman ini diperkirakan berlangsung sejak 340 juta tahun yang lalu Pada zaman ini sudah mulai muncul tanda-tanda kehidupan Hewan-hewan kecil tidak bertulang punggung berbagai jenis ikan Afibi dan reptil sudah mulai bermunculan Fase ketiga adalah saman Mesosoikum Zaman ini berlangsung sejak sekitar 140 juta tahun yang lalu Pada zaman ini mulai bermunculan hewan-hewan besar dan berbagi jenis burung Dinosaurus hidup pada zaman ini Zaman ini dikenal juga dengan sebutan zaman reptil Karena hewan jenis reptil paling banyak ditemukan Fase keempat adalah saman Neosoikum Saman ini kira-kira berlangsung sejak 60 juta tahun yang lalu Fase Neosoikum terbagi menjadi dua tahap yaitu saman Tersier dan Kuarsier Pada saman Tersier hewan-hewan berukuran sangat besar mulai punah Bumi mulai dihuni oleh hewan menyusui seperti gajah purba atau mamut yang pernah hidup di bagian utara bumi Sedangkan pada saman Kuarsier yang berlangsung sejak sekitar 3 juta tahun yang lalu Mulai muncul kehidupan manusia untuk pertama kalinya Demikian fase-fase perkembangan bumi menurut para ahli geologi Bagaimana pendapat Anda? Silahkan isi di kolom komentar Sampai jumpa di video-video ilmu pengetahuan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya